Huzur, ada satu lagi saudara kita yang akan mengajukan pertanyaan. Nama beliau Bashir Ahmad Sahib dari Honsulo. Assalamualaikum Huzur. Setelah beliau, silakan Anda nanti yang menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan saya, apa hakikat mimpi menurut Al-Quran? Hakikat mimpi menurut Al-Quran adalah, pertama, mimpi bisa timbul dari fikiran, dan kedua, mimpi juga bisa merupakan pesan dari Allah Ta'ala. Hasrat jiwa manusia dan keinginan pun bisa berubah corak menjadi mimpi. Dan inilah corak yang sering terjadi. Namun, kekuatan mental yang Allah Ta'ala ciptakan untuk menampilkan khayalan-khayalan ketika tidur dan menciptakan dunia mimpi, kekuatan itu juga lah yang digunakan oleh wahyu Allah Ta'ala. Dan pada jenis yang kedua ini, apapun pemandangan yang tergambar, semuanya terkontrol. Tidak sembarangan seperti yang ditimbulkan secara tiba-tiba oleh psikologis manusia secara berlebihan. Di dalam kedua jenis mimpi tersebut, terdapat perbedaan yang jelas. Begitu jelasnya, yakni pada jenis mimpi yang pertama, tidak jelas tujuan dan alurnya. Dan seringnya muncul disebabkan ketika perut sedang bermasalah. Dan biasanya diketahui bahwa ternyata pencernaannya sedang buruk. Dan juga merasa takut dengan mimpi tersebut. Tubuh terasa lemah, sulit digerakan, timbul rasa takut. Namun ketika datang ru'ya dari Allah Ta'ala, tidak hanya mimpi tersebut memberikan ketentraman yang luar biasa, bahkan membawa serta tanda-tanda yang dengan tergenapinya dapat terbukti pada orang lain bahwa itu adalah ru'ya yang benar. Ru'ya yang membawa tanda-tanda kebenaran berasal dari Allah Ta'ala. Al-Quran menceritakan bahwa penguasa pada masa Nabi Yusuf adalah seorang raja, namun bukan termasuk ke dalam fir'aun. Allah Ta'ala memberikan contoh ru'ya yang dilihat oleh raja tersebut. Segenap ulama beranggapan bahwa mimpi yang dilihatnya itu merupakan gambaran fikirannya saja. Namun Nabi Yusuf faham bahwa mimpinya itu merupakan pesan jelas dari Allah Ta'ala. Sang raja pun tidak menyangka sedikitpun bahwa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf itu adalah takbirnya. Dan takbirnya itu tergenapi 14 tahun kemudian. Yakni 7 tahun baik dan 7 tahun buruk. Dan memang tergenapi dengan hebatnya, sehingga sejarah Mesir menjadi saksinya. Itulah yang disebut ru'ya Allah. Oke? Terima kasih. Terima kasih.